Hai hai teman-teman semua assalamualaikum nama aku Raffi Indra kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman yaitu doki-doki literatur Club dan dimana di part sebelumnya terluka nifes kemaku kayaknya agak keatasan dikit bentar nah oke nah dimana di part sebelumnya kita mau baca puisi kalau salah teman-teman dan ini aku lupa ini ya Oh enggak ding udah ding kirain aku musiknya ini kemarin kekecilan Oke ya udah kita muat ya hup nah kemarin di sini temen-temen kita lagi di kelas mau baca puisi ya dan kemarin sudah mulai agak-agak creepy ya ternyata ini game genrenya mungkin romance romance nya ada romantisnya gitu percintaannya habis itu horornya ada temen temen-temennya kayaknya gitu sih aku tangkap ya Oke kita baca dari puisi nasuki dulu deh Apakah sama aku isinya rasanya wajar kalau aku bertukar puisi dengan dia dulu Oke aku masih agak-agak inget sejudul puisi Oke sekarang kita mulai dengan hal yang paling aku nggak suka pertama-tama kenapa nah ini di part sebelumnya juga si nasuki mata itu berubah jadi item gitu ya nasuki membaca lagi puisi ku dan dia juga lagi sakit gitu kan tiba-tiba lemes lesu habis itu Simonika di part yang lalu tuh ngasih makanan ke dia eh lupain aku nggak ada niat buat nilai puisimu terus apa gunanya kita tukeran puisi aku tulis ini pas aku lagi ngerjain yang lain uh nyatanya inget nggak gimana aku pengen baca eh nyatanya inget nggak gimana aku pengen banget baca puisimu yang di part lalu ya temen-temen ya karena dia kan bikin puisi itu tapi malu nah akhirnya Simonika punya usul ya udah kalau gitu kita bikin puisi aja sih semuanya kita tuker puisi bareng-bareng jadi sinatsuki nggak malu lagi untuk nunjukin puisinya ke kita gitu jadi adil katanya kan ya bener juga sih itulah kenapa aku nulis puisi ini aku cuma mau kamu bisa nyaman berbagi puisimu nah seperti mereka bilang nah barusan aku udah bilang ya uh ya tapi aku jauh lebih nyaman berbagi puisi kalau punya kamu jauh lebih buruk berarti punya aku aku bagus gitu kamu harusnya bikin puisi yang nanti bikin aku bilang gini Hah biasa aja biar aku tunjukin gimana puisi sastra yang sebenarnya dan kamu udah hancurin itu berarti puisi kita bagus temen-temen semoga kamu seneng jadi dengan kata lain kamu suka puisi ku suara natsuki tercekat uh kamu tuh kamu cuma kamu kamu nggak paham ya aku kan udah bilangin kamu kamu tuh nggak perlu ngomong seakan kamu itu orang paling penting di dunia yakin banget kamu nggak pernah ngomong gitu aku berbicara lebih ke diriku sendiri natsuki bisa jadi memang tidak menyukaiku atau yang semacamnya lah aku juga tidak memahami apakah puisi ku ini bagus atau malah buruk di depan dia apapun alesannya kamu juga harus tunjukin puisimu kan eh iya iya cuma biar monika nggak ngebikin aku kalau aku nggak mau mana coba lang bisa terbang ini kalau nggak salah sama deh puisi temen-temen kayak waktu awal-awal kita main tukeran puisi monyet bisa memanjat jangkrik bisa melesat kuda bisa melaju burung hantu bisa menari cita bisa berlari elang bisa terbang iya ini ini sama nih orang bisa mencoba tapi itu saja dia kayak cuman ngasih tahu gitu loh hewan ini bisa ini hewan ini bisa ini ya udah aku bilang kamu bakalan nggak suka aku suka kok bohong banget aku suka kok apa jujur aja deh Iya aku jujur kenapa kamu segitu yakin ya kalau aku nggak suka puisi kamu ya soalnya setiap orang itu bilang menulis itu harus serba puitis makna yang dalam dan iya semacamnya lah makanya yang lain jadi nggak pernah anggap serius tulisanku tapi bukannya inti dari puisi itu buat ekspresiin si penulis gaya menulismu nggak bakal dipengaruhi maksud yang mau kamu sampaikan Iya bener aku suka kalau itu mudah dibaca tapi itu justru bikin kamu kesulitan seperti puisi ini lihat orang lain berhasil dengan baik itu bener-bener bikin nggak nyaman jadi aku coba nulis itu Iya aku paham tapi sisi bagusnya nulis ke simple itu udah di penataan kata-katanya kayak ini ini agak sama nih temen-temen seperti aku menyusun akhir baiknya supaya berirama ya 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 ini sama sih temen-temen waktu itu jadi dia intinya sukanya nulis puisi yang simple-simple aja jangan tuh yang ribet-ribet kata-kata jangan yang puitis banget gitu loh habis itu ini dia lagi ngejelasin gitu itulah arti itulah artinya jadi seorang profesional ya aku senang kamu belajar sesuatu soal ngajar-ngajarin gitu nggak sangka kan kamu belajar dari yang paling muda di sini Iya nggak juga aku mencoba untuk membuat candaan dengan komentarku yang terakhir aku tidak benar-benar peduli seberapa tua umurnya tapi jika Natsuki merasa gitu begitu bangga aku tidak bisa menyangkal itu ya biar dia senang aja lah Oke selanjutnya kita ada yuri apakah sama yuri menatap puisiku semenit berlalu lebih dari cukup untuk waktu yang dibutuhkan untuk membaca puisiku eh eh maaf aku lupa bicara eh nggak papa jangan dipaksain aku enggak aku baru coba pahami kata-katanya tunggu eh iya ini pertama kalinya kamu nulis puisi kan um iya emang kenapa aku cuma pastiin aja aku tanya karena habis baca ini eh seburuk itu ya puisi aku enggak apa aku naikin nada suara aku maaf yuri menghubur wajahnya dibalik tangan aku tidak bisa mengatasi ini tapi beberapa menit sudah berlalu dan aku maupun yuri masih belum beranjak kemanapun mungkin yuri membutuhkan waktu lebih lama dengan orang baru nggak papa aku nggak terlalu perhatiin kok kamu bilang apa Iya emm ada kebiasaan penulis yang seringkali dilakukan penulis baru dan setelah membaca itu semua aku mulai menangkap maknanya aku pikir hal yang mencolok di penulis baru adalah mereka coba menulis kata-kata dengan hati-hati Oh ini juga sama temen-temen sama nih dia ngasih tahu intinya eh kalau orang baru nulis puisi tuh kayaknya masih hati-hati takut salah segera macem kata-katanya gitu loh Oke dia kakunya hilang karena ngobrolnya udah mulai nyaman ya kan karena dia akan ngasih tahu tadi kan dan triknya tuh sebenarnya kayak gini kayak gini gitu tuh ada banyak teknik menulis ada banyak teknik penulisan bahkan buat puisi yang sederhana sekalipun enggak hanya cuma mencari dan membentuk tapi membuat semuanya berjalan itu adalah tantangan mungkin membutuhkan waktu buatmu tapi semuanya itu langsung nggak datang langsung iya iya kita butuh latihan deh teman-teman enggak semuanya instan tiba-tiba langsung jadi bagus gitu loh Natsuki mungkin lebih sedikit bertele-tele bertele-tele gimana ya lupain deh nggak harusnya aku ngomongin orang gitu maaf nggak papa aku tidak yakin Yuri meminta maaf ke dirinya sendiri aku atau ke Natsuki boleh aku baca puisimu sekarang silahkan ih kok lucu dia lagi senyum gitu aku nggak sabar ceritain proses aku nggak sabar ceritain proses gimana aku bikinnya Yuri tersenyum indah seakan itu adalah kesempatan langka baginya cakep loh lagi senyum gini mana bagian mana bagian yang bagus dan menyenangkan lagian bukannya inilah tujuan dibuat di sekolah sastra Oke hantu dibuat lampu ya sama ini teman-teman aku inget banget judul ini nya judul puisinya sama kayak si Natsuki tadi juga sama tuh jadi kalian yang mau baca haus aja videonya ya ini aku cepetin aja ya karena sama ini disitu maaf tulisanku jelek tuh kan orang waktu itu aku bilang juga kalau nggak salah itu tulisannya tulisan sambung gini loh gitu apa aku nggak mikir gitu kok tapi itu buat kamu lama bacanya eh iya aku nggak biasa baca tulisan tangan sih aku rasa tulisanmu lumayan bagus eh syukurlah kalau gitu terus aku juga suka puisinya meski pendek tapi deskriptif enggak terlalu pendek kan aku biasanya tulis puisi panjang enggak terlalu kok aku aku seneng kamu suka itu aku jujur aja sejak pertama kita tukar puisi aku mau tulis sesuatu yang lebih lembut kurasa biar mudah dicerna aja kamu mau jadi hantu yuri ini sama temen-temen sama nih Oke kita agak percepat aja ya temen-temen ya up 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 apa mau langsung percepat ini ke si puisinya siapa Monica coba kita baca lagi bentar yang ingat enggak ingat enggak lama lagi kamu bakal sadari tentang hal-hal ini ya kamu udah bener-benernya aku rasa aku harus berusaha sekuat mungkin aku tunggu hasilnya Oke menikah jangan bilang nanti kita bikin puisi lagi tiga kali lagi ya Allah Hai MC MC kok kenapa jadi bisa ganti nama nggak sih Hai coba Hai meriwayat tampilan karakter kecepatan teks enggak ada temen-temen ade simpen riwayat riwayat obrolan kita ya Tuhan nggak bisa nih coy yo temen-temen ya udah jadi MC gitu namanya gimana tukeran puisi nya seru nah ya gitulah syukur deh seneng dengernya by the way karena kamu anggota baru kalau kamu ada saran buat kegiatan eskul kita bilang aja ya aku bakal dengerin kok jangan khawatir oke Iya bakal aku inget tentu aja aku masih sedikit takut untuk mengatakan ide-ideku ya iyalah biasanya kalau baru masuk kan juga ngikutin aluran ngikutin alurnya aja dulu jauh lebih baik tuh kan jauh lebih lebih baik jika aku mengikuti alurnya saja hingga aku lebih terbiasa lagi di sini nah lagian mau tunjukin puisimu aku agak malu sih tapi emang gitu aturannya ya ya udah hehehe jangan khawatir enggak kamu aja kok yang malu abis sih eh enggak kamu aja kok yang malu tapi pengalang semacam itu yang emang harus kita lewatin betul banget aku memberikan puisiku hmm aku suka ini Arafi beneran lebih imut dari yang aku kira hehehe waktu itu kan kita bikin puisi di part yang lalu tuh emang mengarah ke si ini banget kan ke si Natsuki ya teman-teman jadi imut banget ya ampun enggak enggak gitu aku malah kayak ingetan tulisan Natsuki kalau gini tuh kan kayak Natsuki Natsuki juga suka yang imut-imut kan tapi dia penulis yang berbakat juga loh jadi anggap aja itu sebagai pujian hehehe terserah kamu lah Yap kalau kamu tertarik sama Natsuki kamu harus siap-siap makanan ringan dia bakal nempel terus sama kamu seperti anak dogi hehehe ayahnya Natsuki nggak mau kasih dia uang jajan atau makanan di rumahnya jadi dia suka rewel sendiri ya Allah kasihan amat Natsuki aku pantesan si Monica suka ngetok makanan suka dikasih ke Natsuki Natsuki suka ngemil tapi kadang dia suka tiba-tiba hilang kesadaran ya ampun pingsan kayak tadi kayak di part yang lalu ya teman-teman cuma menduga-duga sih tapi aku pikir pertumbuhan dia terganggu gara-gara malnutrisi tapi lihat ada juga kok cowok yang suka cewek pendek gitu ya iya sih maaf cuma coba cari positifnya aja terus kamu membaca puisiku nggak sekarang jangan khawatir punyaku juga nggak bagus-bagus amat kok suaramu terkesan pede buat ngomong nggak bagus-bagus amat ya gimana pun emang aku harus terdengar pede tapi nggak berarti aku selalu pede loh nah by the way tadi omongan obrolan kita soal si Natsuki yang pingsan itu beda ya karena kan yang awal-awal kita main tuh ini Natsuki nggak pingsan nggak ada cutscene itu ya kan terduduh tadi kesenggul teman-teman temen-teman facecam ku yadih agak miring kan bentar ya udah oke iya aku tahu oke aku baca sekarang lubang di dinding ini kalau nggak salah sama deh temen-temen asli deh ini aku ingat ini agak ingat-ingat samar-samar di judulnya ya udah ya aku nggak usah bacain ya temen-temennya kalian kalau mau baca nggak mau saja videonya menelan ketakutan ku kuacungkan penaku ya 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 udah lah jadi gimana menurut kamu pusingnya cukup bebas ya mungkin aku nyebutnya kayak gitu maaf aku nggak terlalu paham masalah ginian eh nggak papa kok ya gaya menulis begitu lebih lagi naik daun sekarang lagi naik daun katanya lagi musim itu karena banyak puisi yang menekankan pada waktu antara kata dan baris ini juga sama nih sama nih temen-temen dia ngejelasin puisinya dia eh iya 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 pencerahan ya semacam itulah apalagi nih ya lagian ini ini bukan sama ini inilah tipus puisi Monica hari ini kita dikasih tips gitu kadang pas kamu nulis cerita atau puisi pikiranmu tepaku pada satu titik tertentu kalau kamu mencoba ingin membuat tulisan itu sesempurna mungkin kamu nggak akan pernah bisa bikin itu iya 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 makasih udah mau dengerin katanya oke aku rasa ya itulah mereka aku memandang sekeliling ruangan itu lebih membuatku stres daripada yang kukira ini seperti mereka sedang menilai tentang kemampuanku yang biasa bisa aja meski kelihatannya mereka juga biasa-biasa aja tapi aku yakin puisiku tak sebagus punya mereka ini eskul sastra lagian aku mengalah nafas panjang kurasa itu yang akhirnya aku lakukan di seberang ruangan kulihat Sayori dan Monica sedang asyik mengobrol kok Sayori Sayori mah temen masa kecil kita jangan bilang dia ada lagi mataku tertuju pada Natsuki dan Yuri wah itu kayaknya ngebak tuh ya ngeglitch tuh ada teks nama Sayori disitu mereka dengan hati-hati bertukar puisi masing-masing oleh karena mereka membaca bersamaan aku perhatikan ekspresi mereka yang berubah-ubah ini juga sama nih mereka berdua baca puisi mereka berdua tukeran nah habis itu pasti mereka ribut nih ejek-ejekan karena yang satu kan si Natsuki puisinya simpel kata-katanya terus yang si Yuri dikatain ini ribet banget punyamu lucu ya lucu kamu nggak paham apa yang aku tulisnya disana kata Natsuki lucu apanya iya ya aku tahu maksudku itu bahasanya aku bilang baik-baik kok maksudmu ya aku ada beberapa saran buat kamu kalau emang aku minta saran aku nggak bakal minta orang nggak misalnya siapa ya nah ini nih sama nih sama temen-temen asli ini sama tuh kan mereka jadi agak ribut di sini iya 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 habis itu dia nanya nih MC MC juga suka puisi ku kok dia bahkan lebih terkesan lebih terkesan sama puisi ku Tuhan yaitu ya aduh ribut nih temen-temen mulai habis itu kalau nggak salah kita ditanya deh kamu lebih suka puisi siapa gitu ya dihidh dihidh lama tuh ngebahs-bahs dada sama juga temen-temen ya eh Natsuki itu agak loh ini sama banget temen-temen ya udah aku what tadi aku membaca bokong tipis katanya ih apa tuh kebanyakan orang setelah lulus juga pada lupa gimana mereka dulu ini kenapa musiknya musiknya kenapa enggak jumpscare kan nyape aku jauhin pencet-pencet-pencet kalau emang kamu membuktikan sesuatu nggak perlu lagi kamu tunjukin sikap kelainan kamu itu kamu pikir kamu bisa imbangi ke pria dibadianmu yang super kelainan itu dengan gaya so lucu so imut kamu ujungnya keimutan murni yang muncul dari kamu itu cuma pas kamu berusaha sekeras mungkin Oh hati-hati ya ntar kepotong badanmu sendiri nah lupa kamu udah lakuin itu karena jadi kamu tuduh aku iris badanku sendiri pikiran kok toksik sih pikiran apa yang ada di otak kamu terusin terusin biar MC denger apa aja yang ada di otakmu ini beda nih temen-temen aku yakin dia bakal kejar kamu sebentar lagi tiba-tiba Yuri berpaling dan melihatku Raffi dia dia cuma mau bikin aku mau kelihatan buruk di depan kamu ngayal aja dia tuh yang duluan berihihi aku nggak pencet Hai lerul alapan kita suruh milih satu Cuy Yuri atau Nasuki ya Yuri lah Yuri Woi woi tuh aku udah pencet-pencet begini Janssen enggak nih di Janssen enggak Pak ini udah deket banget Tiba-tiba si Monica Si Monica tiba-tiba ada di depan gini Hai Arafi Kenapa kita gak keluar dulu aja Oke Tiba-tiba dia ngajak kita keluar Gara-gara si dua anak itu ribut ya kan Maaf soal itu Mereka harusnya gak bikin kamu terlibat Emang lebih baik kalau kita tunggu aja di luar Kita kembali setelah mereka selesai Kita kayaknya harus sih balik ke kelas dan misain mereka deh Ketua banget kan aku Aku bahkan gak Aku bahkan gak bisa lakuin tugasku dengan benar ke anggotaku sendiri Aku harap Aku bisa lebih tegas nantinya Tapi aku gak punya keinginan buat serang satu sama lain Kamu tau kan Lagian Ya jangan serang satu sama lain juga sih Intinya ya dua-duanya gitu loh Jangan salah satu Kalau ini bikin kamu mau habisin lebih sedikit waktu sama yang lain Itu gak apa-apa Aku bakal seneng banget buat habisin waktu sama kamu Tiba-tiba nasuki berlari keluar dari kelas Ih nangis Ih nangis Tadi ada air matanya Dia kabur Ya ampun Oke kelihatannya mereka udah selesai Terus yuri Terus yuri gimana Yuri nih Asuki nangis Jadi kalian bisa pulang sekarang Jadi kalian bisa pulang sekarang kalau mau Yuri melihatku seperti dia ingin lakukan sesuatu Tapi dia terus menatap Kamu boleh duluan menikah Aku mau disini agak lama dulu Aku ketuanya Jadi aku yang harus pulang terakhir Aku tunggu sampai kamu selesai Kok gitu Ya ya terserah ya Kenapa ketua harus nungguin yang lain pada pulang dulu gitu loh Ya aku kan juga wakil ketua Biar aku yang tanggung jawab hari ini Kedengerannya kamu gak suka Aku ada disini ya yuri Enggak gak seperti itu Enggak gitu monika Aku cuma Aku belum ada kesempatan bicarain bukuku sama Arafi Pasti malu kan kalau kamu denger Kalau gitu aku gak ada pilihan lain Maaf ganggu kamu Tapi Tiba-tiba kita Bikin puisi temen-temen Tiba-tiba kenapa itu tadi Ini bener-bener Kalian udah bisa ini belum Udah bisa Nangkep atau ngeliat belum Kayak ada yang Aneh Di salah satu Karakter-karakter di game ini temen-temen Kalau aku sih udah ya Aku langsung ngomongin aja ya Ini kayaknya yang aneh Itu adalah si Monika temen-temen ya Dia tadi bilang Gak apa-apa Nanti juga Nasuki Besok udah lupa Semua kejadian ini kok Bener-bener lupa Nah abis itu Kita balik flashback ke Si Sayori ya temen-temen Pacarku waktu itu Temen masa kecil juga Itu dia sebelum bundir Sebelum tet kan dia Katanya ngobrol kan Ngobrol banyak sama si Monika Terus Setiap aku tanya kayak Emang kamu ngobrolin apa sih Sama Monika Aku tanya ke Monika juga gitu Kalian ngomongin apa sih Ngobrol apa sih Kayak ditutup-tutupin gitu loh Ini aku curiga sih Monika sih Monika dia Entah Bisa Memanipulasi Entah bisa nyuci otak Entah punya Kekuatan Bisa ngeganti universe Atau gimana gitu Pokoknya nih Ada yang aneh Kayaknya sama si Monika Atau temen-temen Kayak tadi barusan ya kan Si Monika langsung Kayaknya Yang ngebikin kita Ini nih sekarang Si Yuri mau berduaan sama aku Terus mungkin berarti Ya juga Berarti si Siapa Monika bisa jadi Dia cemburu temen-temen Gak mau ada cewek Yang deket sama aku Soalnya Si Sayuri aja Dia Depresi kan Mungkin dibikin depresi Yang masih Monika Diasut Jadi dia bundir Ya kan Abis itu Tapi kita di reset Pikirannya Jadi Gak kenal yang namanya Sayuri Abis itu tadi Yuri mau berduaan sama aku Langsung Si Monika bilang kan Aku rasa aku Gak ada pilihan lain Sekarang Tiba-tiba Error gitu Nge-glitch Monika sih Monika sih Monika pasti Something Something wrong gitu loh Pasti ada sesuatu Mau Monika Oke Tapi yaudah temen-temen Kita lanjut lagi Di next video ya Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe By the way Yang udah pernah tamat Yang udah tau ceritanya Jangan spoiler Karena aku belum pernah tamat Sama game ini Gitu loh Jadi Diem-diem aja Kita lanjut lagi Di next video Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Bye Assalamualaikum